Intro Jadi apa sudah di cek? Gimana ular itu bisa masuk ke ruangan Winda? Sudah pak, saya sudah mengecek seluruh area CCTV dan tak terlihat ada ular yang masuk ke hotel pak tapi CCTV yang ada di ruangan depan Winda rusak pak jadi saya tidak tahu apakah ular itu masuk ke dalam ruangan itu CCTVnya rusak? Terus bagian maintenance gimana? Apa ada laporan? Kami sering mengecek CCTV secara rutin dan berkala tapi rusaknya CCTV di lorong itu tiba-tiba aja pak Ya udah kalau gitu sekarang kamu cari tahu kenapa CCTVnya bisa rusak Koordinasikan juga dengan bagian keamanan Jangan sampai hal seperti ini terulang lagi di hotel ini Baik pak, kalau begitu saya permisi Untung aja aku sudah mengakali CCTV Jadi gak ada bukti apapun kalau aku yang bawa masuk ular itu Inda beruntung lagi kali ini Tapi kita lihat aja Nanti sampai mana Inda bisa bertahan Inda Inda Mir Inda lo gak apa-apa kan? Gue denger lo abis di gigit ular Alhamdulillah gue gak apa-apa Mir Untungnya gue udah dikasih serum anti bisa ular Dan ya untungnya juga belum sampai fatal Jadi gue udah diobatin duluan di rumah sakit Ya Alhamdulillah kalau begitu Terus sekarang apa yang bisa gue bantu? Lo mau gue beli makanan Supaya bisa lebih fresh gitu? Enggak, gak usah Gue cuma masih lemes aja Mungkin efek dari racunnya kali ya Inda Inda Kalau kamu udah gak kenapa-napa Sebaiknya mau pulang Supaya kamu bisa istirahat Iya pak Ayo Inda Kamu tunggu apa lagi? Iya pak Mir Gue duluan ya Gara-gara masalah ini Pasiran merasa di atas angin Karena dia udah berhasil nolongin Inda Mama itu gak mau Ada masalah lagi di empire Seperti tadi Ini Kamu juga Kalau kerja itu yang jujur Sebagai keluarga kan kita itu harus Kompak untuk menjalankan empire ini Iya pak Selama Ren percaya dengan kengerja aku Aku pasti akan selalu Melakukan hal yang terbaik buat embayar Ya Kalau kamu mau dipercaya Ya kamu tunjukkan Bahwa kamu tuh dapat dipercaya Ren Kamu juga sebagai pemimpin Kamu dituntut untuk bijak Dalam segala hal Ya sebenernya kalau semuanya bekerja dengan baik Pasti semuanya juga akan baik-baik saja Dan senang-senang aja Sekarang kita lanjutin aja makannya Untuk Masalah ini Lebih baik kita gak usah bahas lagi ya Bener kata oma Kita ini kan satu keluarga Udah sepantasnya kita saling memaafkan Dan juga Kita saling support Gue gak tau pastinya siapa yang udah masukin ular ke ruangan gue Tapi gue gak boleh ceroboh ngadepin mereka Aduh Oma, oma Oma Aduh Oma kenapa oma Enggak oma gak apa-apa Coba aku cek dulu kaki oma sebentar ya Iya, iya Coba aku pijitin Mana mungkin indah sejahat itu Padahal aku bisa lihat dan merasakan Dia adalah orang yang baik dan tulus Harusnya aku gak berpikiran buruk dan meragukan indah Aku yang membawanya kesini demi reing Gimana oma, masih sakit gak? Masih disini sedikit Oma, makanya oma lain kali hati-hati ya Ya sudah Nanti kamu Menterin oma aja ke kamar ya Oma mau istirahat Ya Indah Ini kaki kamu kenapa? Iya oma Ini indah bekas digigit ular Tadi siang di kantor Gigitan ular? Kok kamu bisa digigit ular? Kamu udah ke dokter belum? Udah oma Tadi siang indah udah berobat ke klinik Kasian banget Kamu indah Sampai digigit ular kayak begini Iya Tapi indah udah gak apa-apa kok oma Kan Pak Ren udah bawa indah ke klinik Untuk berobat Jadi ini Reing yang nolong kamu Iya oma Semakin reing dekat dengan indah Kenapa semakin banyak kejadian yang aneh-aneh di sekitar mereka Apa tindakanku menjodohkan mereka Sudah tepat Yaudah oma Yuk ke kamar Aduh Hati-hati Yuk Pelan-pelan Nah Padahal indah hanya orang asing yang bahkan gak kenal oma sama sekali sejak awal Tapi dia bisa setelus itu sayang sama oma Mungkin Kata-kata oma dulu benar Kalau indah yang akan bisa mengerti aku nantinya Sofya Ini ada surat buat ibu Apa-apaan ini Saya gak salah baca Permohonan kenaikan gaji untuk indah Iya bu Itu perintah langsung dari pak Ren Saya diminta untuk ngasih tau ibu Sekarang pak Ren ini ada di mana? Ada di ruangannya bu Jam 10 nanti Bapak ada meeting sama PT SK Angkasa Untuk membahas kelanjutan plan kerjasama dengan mereka dan Empire Dan nanti setelah makan siang Bapak juga ada meeting dengan bagian marketing pak Setelah itu bapak juga ada meeting online sama Hills & Group London Pak Bapak Kok bapak kayak gak dengerin saya gitu sih pak? Selama ini saya gak punya masalah sama pendengar Jadi seharusnya kamu gak usah tanya kayak gitu Terus kok bapak kayak gak serius gitu dengerin saya? Rind Barusan aku dapat surat mengenai kenaikan gaji untuk indah Dia kan belum lama kerja Ya itu benar Tolong kamu bantu urus itu Dan mulai bulan ini indah harus mulai naik gaji Bukannya aku gak mau ya Reh Tapi kan kita harus ngeliat dulu kinerjanya dia Sofia Ini permintaan Oma Jadi aku juga gak bisa apa-apa Lebih baik kamu kerjakan perintah itu Ya udahlah Pak Bapak kok gak ngomong sama saya kalau gaji saya akan dinaikkan? Kenapa? Emangnya kamu gak mau naik gaji? Bukannya gitu pak Cuman saya bingung aja kenapa tiba-tiba gaji saya akan dinaikkan kayak gini Ya itu komprimen Untuk kinerja kamu disini Dan juga karena kamu udah bantuin urus Oma di rumah Tapi tadi kata Bu Sofya Kinerja saya belum bisa dinilai pak Indah Atasan kamu itu saya Saya udah bisa nilai kok Lagian apa susahnya sih? Kamu bersyukur aja Banyak orang yang mau naik gaji tapi gak bisa naik gaji Pagi-pagi mukanya kayak ramah perang Masih pagi loh Coba kamu pikir deh Siapa yang gak kesel Setiap hari aku ngeliat Indah tuh makin berusaha ngadeketin Ren sama Oma Terus? Dan barusan aku terima surat Pak Loren itu minta kenaikan gaji untuk Indah Indah kan belum lama kerja Aku yang udah lebih lama kerja di Empire Mau minta naik gaji aja susah banget Dan dia bilang itu semua atas dasar perintah Oma Apa coba namanya Kalau bukan mereka ada apa-apa? Mungkin apa ada-ada? Kamu seneng kan denger ini? Udah? Udah? Udah ngakil lu gak apa-apa kan? Udah ngakil lu gak apa-apa kan? Gua udah gak apa-apa kok Lu liat sendiri kan? Gua udah bisa kerja masuk ke kantor Ya Alhamdulillah kalau gitu Udah gue menanya sama lu Apa lu gak merasa? Kalau Ren itu punya perasaan ke lu? Aneh loh Kok lu bisa mikir kayak gitu sih? Ya bisa aja kan? Menurutku mungkin aja kalau Ren itu punya perasaan sama lu Udah Indah-indah Gue lagi gak lawak Gue serius Ya Gue nanya sama lu Mir stop stop Mana mungkin Mana mungkin Ren seorang pengusaha sukses Suka sama cewek kayak gue Cewek biasa kayak gue itu tuh gak mungkin Indah Udah lu gak usah mikir yang macem-macem deh Mir Indah Di dunia ini Gak ada yang gak mungkin Dan mungkin aja Ren bisa suka sama lu Karena apa? Ya karena menurut gue aja Lu itu perempuan yang cantik Pintar Dan memang Ya sempurna Mir Lagian kan kita udah sama-sama sepakat Kita sama-sama punya tujuan yang sama kan Selama gue masih tinggal di rumahnya Ren Atau ada di Hotel Empire Gue akan terus inget dengan kematiannya Kak Anggia Jadi gue gak punya waktu Gue inget soal perasaannya Ren Kalau gitu gue masuk kerja dulu ya Kalau perasaan gue terus gimana Indah? Ya Walaupun lu pernah nolak gue sekali Gue gak akan pernah nyerah Indah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya